Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Brookhaven dari Roblox Jadi kali ini kita akan melihat beberapa update sejarah dan rahasia terbaru Brookhaven teman-teman Oke seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya Biarkan tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord Gue ada taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke teman-teman jadi kali ini kita bakal record Brookhaven Dan disini gue lagi bersama teman-teman kita Nah sekarang gue bakal tunjukin rahasia terbaru teman-teman Sekalian gue juga bakal jelasin secara lengkap pendapat gue mengenai rahasianya Oke kalau gitu sebelum itu kita coba lihat rumah baru dulu teman-teman Nah rumah yang baru itu adalah ini teman-teman Yang paling bawah sini Oke jadi gue langsung spawn aja Hati-hati guys nanti masuk ke dalam tanah Jangan buru-buru Nah jadi kalian bisa lihat sendiri rumahnya itu seperti ini ya guys ya Nggak terlalu tinggi tapi lebar guys Dan kiri kanannya depan belakang itu rata-rata kaca guys Kagak ada dinding yang bener-bener kokoh gitu Oke kalau gitu kita langsung masuk aja Nah kalian bisa lihat sendiri disini aja Semuanya itu serba tanaman teman-teman Selamat datang ya Arga ya Perasaan ini rumah gue dah Kenapa lu yang selamat datang kurang asem Oke jadi di kanan dan kiri ini kayaknya ada tanah buat tanaman Tapi tanamannya itu kok kelihatan nggak subur gitu ya guys ya Malah kayak pecahan dinding Harum Lu cium tanamannya Opas Walah kacau nih bocil Dan disini juga ada sebuah scope teman-teman Nah ini dia scope-nya teman-teman Dan kalau kita tekan F kita bisa animasi seperti ini Cuma yang nggak ada efek apapun guys ya Kagak ada efek apapun Oke kalau begitu kita bakal lanjut lagi Sebelum naik ke atas Kita bakal kesini ya guys ya Disini juga ada satu tempat rahasia kecil Yaitu tempat buat petak kumpet doang guys Nah cuma kayak gitu bisa tembus Dan disini adalah garasi guys Bentar gue bakal buka pintunya Nah jadi seperti ini garasinya itu ada di bawah tanah Jadi kalau misalnya kalian mau parkirin mobil kalian ya Masuk lewat sini teman-teman Lalu disini ada monster jadi-jadian guys Ini si galaksi ya guys ya Dia pakai avatar horror Dan disini juga ada sebuah buku ya teman-teman ya Tentang teori tanaman kuantum Kuantum itu kalau nggak salah berhubungan dengan waktu ya Kalau gue kagak salah ya guys ya Iya yang ada di Ant-Man sama Avenger itu loh Kacau malah jadi bahas film gitu Nah disini juga ada tanaman kecil gitu Main ep-ep lagi dong Kalau lihat komputer pada bilang main ep-ep dah Kacau ini bocil Nah kita naik ke atas aja teman-teman Bisa dibilang ini rumah bagi pecinta tanaman ya guys ya Dan disini ada kolam renang juga Tapi kolam renangnya itu kecil Kayaknya sih bukan kolam renang sih guys ya Bisa dibilang kayak kolam biasa doang Dan ini ada tombol buat menyiram tanaman teman-teman Ada kodok bang Hah? Dimana? Beneran ada kodok? Jangan-jangan gue ditipu lagi Parah Kagak ada Kagak ada kodok Yang adanya buaya darat Yaudah kita bakal naik lagi ke atas ini Ini adalah lantai duanya Dan disini kamar Eh bukan toilet Buset mandi bareng Sempit ya Kaisan ya Oh walah malah ada yang tiduran disini Masuk angin woy nanti woy Lah disiram sama si Haikal toh Gue kira air dari ini Dari kerannya Oke kalau gitu kita keluar dulu Nah disini ada kasur ya teman-teman ya By the way ini tempatnya bener-bener kayak terbuka gitu guys Serba kaca teman-teman Kita bakal naik lagi ke atas Kita bisa lihat disini ada panel surya gitu Jadi ini rumah Dayanya itu berasal dari matahari teman-teman ya Nah ini juga ada kasur Ada dua kasurnya Bisa dibilang ini kayaknya buat kasur anak gitu teman-teman Iya kamarnya gak punya dinding Jumi Bener Tapi ini juga bisa ditutup teman-teman Dengan cara ya kalian klik aja bagian jendela kayak gini Nah jadi kalau misalnya kalian tutup jendelanya Kelihatannya itu seperti dinding guys Nah teman-teman sekarang gue bakal tunjukin rahasianya Rahasianya itu ada disini teman-teman Jadi disebelah sini ada dinding yang bisa ditembus Oke lalu kita lihat disini ada daun yang gede gitu Disini juga bisa tembus teman-teman Nah kayak gini guys Di dalam sini ada sebuah lorong Oh alah ini ada simat ini Dan dia telah merampok gue Kurang asem dah Duit gue hilang semua Kacau Oke jadi tempat penyimpanan duitnya itu ada disini ya guys ya Dia gak takut apa ya simpan disini guys Auto berlumut ini karena lembab gini kelihatannya Yaudah tempat rahasianya cuma ini aja Dan sekarang kita bakal keluar dulu Eh cara keluarnya dimana guys Nah oke disini teman-teman Oh iya ngomong-ngomong disini juga ada tombol yang unik ya guys ya Kalian tekan aja ini Dan di depan itu bakal ada stand kayak gini teman-teman Ini stand buat jualan bunga Apel, pisang atau apel hijau kayaknya Jadi kita bisa jualan di depan rumah guys Tesisri satu dong Ini jual buah woy bukan jual teh Sekarang kita mesti pakai kendaraan dulu ini Bagaimana kalau kita pakai sepeda aja ya guys ya Dan gue bakal tunjukin ke kalian Rahasia yang lain lagi Bentar-bentar gue lihat dulu posisinya Ada disitu teman-teman Ada disana Kita mesti pergi ke rumah yang udah gak berpenghuni Oke Kring-kring-kring Kring-kring-kring Weh si Dimas kok kayak gitu naik sepedanya Itu naik sepeda apa lari Dimas Nah jadi kita udah sampai di rumah ini teman-teman Kita bakal langsung turun aja Disini ada kode rahasia teman-teman Tapi ada di dalam sini Dan kita mesti menggunakan bug gitu Oi jangan keluarin bis woy Parah Gue mau tunjukin bugnya Nah teman-teman buat lihat kodenya Itu kalian perlu bug gitu Dan ini kasurnya udah dipasang teman kita Jadi gue bakal tidur aja ya guys ya Nah kalian bisa lihat sendiri disitu ada kodenya 76334 Nah ada cara kedua guys buat lihat bug ini Tapi mesti pakai shift lock gitu Nah gue bakal tunjukin Sekarang gue shift lock kayak gini teman-teman Dan arahin kamera kalian ke arah kanan Kayak gini guys Bentar terlalu dekat kayaknya Nah kayak gini teman-teman Jadi kalian mesti arahin ke kanan Dan kalian bisa lihat kodenya juga tuh disitu Tanpa menggunakan bug Oke guys sekarang kita mesti pergi ke bioskop ini Nah kita udah sampai di bioskop teman-teman Dan langsung aja kita masuk kesini Intinya itu kita mesti masuk bioskop Dan kalian bisa lihat sekarang filmnya itu film perampokan gitu Nah jadi gue bakal masuk kesini ya guys ya Nah ini tempat yang mengatur film itu Dan gue bakal masukin kode disini Kodenya tadi Kok gue gak bisa klik? Opas kalau lu bisa klik Masukin kodenya tadi 76334 Nah sekarang tulisannya udah memainkan film ya guys ya Kita bakal ke bawah sini Nah jadi kalian bisa lihat Jangan di itu ya guys ya Jangan tutupin bagian filmnya Nah jadi kalian bisa lihat disini Ada bapak-bapak gitu guys Dia lagi menambang emas itu Oke Lalu dia juga mendapatkan Kayaknya bongkahan emas yang gede guys Dan bercahaya Lalu bagian yang ini gue kagak tau kenapa ya guys ya Ada lingkaran gitu lingkaran bintang Dan dia adalah orang yang membangun kota Brookhaven Jadi Brookhaven itu dulu cuma hutan biasa Dan disini ada seorang wanita yang bilang Hello Mr. Brookhaven Singkat cerita itu kayak gitu temen-temen Jadi Brookhaven ini ditemukan sama bapak ini Bad ending videonya bang Jomblo seumur hidup Kacau dah Nah jadi bapak ini yang menciptakan Brookhaven temen-temen Ada satu rahasia lagi yang bakal gue tunjukin Kali ini kita bakal melihat sejarah bapak ini Kita bakal menggunakan kendaraan lagi Oh rupanya kodenya muncul tadi guys disini Cuma gue klik bagian kreator tadi Jadi gak muncul Intinya bakal muncul kode seperti ini ya guys ya Waktu kalian mau putar filmnya Oke guys sekarang kita bakal pergi ke gereja ini Nah kalau gak salah gerejanya ada di atas sini temen-temen Oi blei jangan ngebut blei Kacau dah Nah di gereja ini juga ada rahasia guys Bentar gue bakal munculin dulu Oke udah dimunculin peti matinya sama si Opas Buat kalian yang kagak ngerti cara munculin peti matinya Kalian tinggal klik bagian ini temen-temen Guys keluar dulu woy Disitu ada rahasia woy Nah gue bakal masuk dulu ke dalam peti mati Oke jadi disini kalian bisa lihat temen-temen Ada foto bapak itu ya temen-temen ya Tapi gak ada tulisan nama lengkapnya ya temen-temen ya Kita gak tau apakah namanya itu bener-bener Brookhaven Atau yang lain guys Kurang asem rip hayogo Ini gue lagi roleplay woy Lagi roleplay jadi orang yang meninggoy Oh alah pada sedih dong Jangan sedih guys Gue disini Apakah kalian tidak melihat gue lagi? Kurang asem Yaudah lah guys Biarin lah kalau gitu Seharusnya kalian gak bisa lihat gue ya Dan gak bisa ngikutin gue ya Awas kalau kalian ngikutin gue Gue indigo Mendadak si bless gucci jadi indigo temen-temen Jadi bisa lihat gue kurang asem Aku indihome Galaksi galaksi Sekarang gue juga bakal tunjukin Satu rahasia lagi temen-temen Jadi totalnya itu Ada empat rahasia kali ini Nah jadi di pom bensin ini Di bagian sini temen-temen Kalian gak boleh pakai kendaraan Ada pintu rahasia Dan kalian bisa lihat Ada logo agency lagi Nah di dalam sini Ada kode tertentu temen-temen Ada sebuah papan tulis Yang bertuliskan angka Oke jadi tadi itu ada tulisan Satu tambah dua Tambah tiga Tambah empat Tambah lima Kurang sebelas Dan kalau kita hitung Hasilnya itu empat temen-temen Lalu di bagian sini temen-temen Kalian bisa lihat Ada tombol gitu Yang bisa kalian tekan Iya kayaknya ini tempat Masukin kodenya Cuma gue udah coba ya guys ya Berbagai kombinasi Nomor tiganya ini hilang temen-temen Kagak ada Dan gue tekan disini Itu gak ada fungsi sama sekali ya temen-temen ya Kagak ada fungsinya sama sekali Oke guys sekarang yang nyala itu Cuma nomor 521 Dan yang empatnya tetap warna biru Lalu gue tekan disini Juga kagak ada fungsinya temen-temen Jadi bisa dibilang ini rahasianya Masih belum jelas ya temen-temen ya Masih belum jelas Gue juga udah coba gali informasi Tapi belum dapet guys Dan disini ada panel gitu ya guys ya Yang warna hijau cuma nomor 2 Yang lainnya warna merah Dan disini ada tuas gitu temen-temen Tapi gak fungsi Walaupun gue udah klik Kagak ada terjadi apa-apa guys Oke lalu disini Kalian bisa lihat juga Ada ruangan kosong sih Kagak ada apa-apa Disini juga ada kabel gitu guys Ada kabel menuju ke arah sana Disini juga ada Kabel warna biru ini Dan yang ini warna orange Tapi disini gak ada apa-apa guys Cuma ruangan kosong kayak gini Ada pocing hitam ya Walah Tuh si galaksi tuh Oke temen-temen Jadi itu rahasia yang terbaru Yang gue tau Semoga aja bermanfaat Dan kalau misalnya ada yang ketinggalan Kalian tuliskan aja di kolom komentar Oke temen-temen Sampai disini dulu videonya Terima kasih banget Buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Gue berharap Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you In the next video Bye 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 bye